Intro Oke teman-teman, kali ini saya akan memasang lampu fog lamp yang Proji ini yang pernah saya review sebelumnya di video saya ini lampu IPH Car M606 dan ini adalah dengan lensa Proji saya akan memasang di mobil saya dan letakannya di fog lamp karena ini khususnya diletakkan di fog lamp disini fog lamp yang saya gunakan adalah LED CWL 2 mata yang pernah saya review dan tutorialkan cara pemasangannya juga hasil pencahayaannya di jalan raya apabila sobat ingin tonton dan tahu hasilnya bagaimana silahkan lihat di video saya sebelumnya dan saya akan memasang lampu ini bukan karena lampu LED CWL ini rusak atau tidak bagus lagi saya hanya ingin mencoba bagaimana hasil dari lampu ini di malam hari di jalan raya kita akan lihat nantinya sebelum itu saya akan pasang dulu di fog lamp mobil saya ini jadi jangan kemana-mana terus ikuti video ini dan apabila sobat ingin tahu detail lampunya ini silahkan lihat di video saya sebelumnya tentang review dan unboxing lampu ini dan apabila sobat ingin tahu di mana link pembeliannya saya sudah menyertakan di deskripsi video ini dan harganya itu Rp236.000 dan saya bukan penjualnya saya hanya untuk membeli barang di toko online dan menunjukkan kepada sobat jadi sebelum itu saya akan membuka dulu fog lamp lamanya ini dan bumpernya akan saya buka agar mudah dalam pemasangannya oke jadi lampu fog lamp yang lama sudah saya lepas ini lampu LED CWL kemudian saya akan menggantikannya dengan lampu Pro G ini dan untuk pemasangannya sebenarnya sama dengan pemasangan lampu LED CWL yang pernah saya totalkan sebelumnya untuk pemasangan kabelnya jadi untuk kabel ini saya ambil saja konektor kabelnya agar nanti tidak susah lagi ini konektor kabelnya harus ditambahkan konektor kabel lagi jadi disini saya akan potong dia 3 pin ya jadi saya akan gunakan 2 pin karena lampu yang akan saya tambahkan hanya 2 kabel tapi yang LED CWL ini 3 kabel sebenarnya untuk yang Angel S nya juga namun saya akan gunakan yang 2 pinnya saja kemudian untuk pemasangannya disini ada bracketnya tidak sesuai ya bracketnya namun nanti saya akan mengakali bracketnya bagaimana bisa meletakkan lampunya nanti kan saya pasang disini ini agak saya bengkokkan sedikit agar melengkung mengikuti bentuk dari rumahan fog lampnya seperti ini dan nantinya bisa di adjustable lalu untuk fog lampnya seperti ini namun sayangnya diameter fog lampnya tidak sama dengan diameter fog lamp di rumahan fog lamp mobilnya seperti ini jadi agak berlebih namun tidak apa-apa penting peletakannya bisa dan sesuai bye bye Terima kasih telah menonton 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 Oke sekarang saya akan coba untuk menggunakan lampu ini di jalan raya Kita akan lihat hasilnya bagaimana Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton